Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hendak berkisah mengenai seorang lelaki yang terbunuh tragis pada 10 Muharram Lelaki itu berusia 58 tahun pada hari ke 10 bulan Muharram di tahun 61 Hijriah Selepas menunaikan sholat subuh, lelaki itu bergegas keluar tenda dan menaiki kuda kesayangannya Beliau menatap pasukan yang tengah mengepungnya Mulailah lelaki itu berpidato yang begitu indah dan menyentuh hati Katanya, lihatlah nasabku, pandangilah siapa aku ini, lantas lihatlah siapa diri kalian Perhatikan apakah halal bagi kalian untuk membunuhku dan mencederai kehormatanku Bukankah aku ini putra dari anak perempuan nabimu Bukankah aku ini anak dari washi dan keponakan nabimu Yang pertama kali beriman kepada ajaran nabimu Bukankah Hamzah pemuka para syuhada adalah pamanku Bukankah Ja'far yang akan terbang dengan dua sayap di surga itu pamanku Tidakkah kalian mendengar kalimat yang viral diantara kalian sendiri Bahwa Rasulullah SAW pernah berkata tentang saudaraku dan aku Kata baginda Rasul, keduanya adalah pemuka dari pemuda alih surga Jika kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan Dan sungguh itu benar karena aku tak pernah berdusta Tapi jika kalian tidak mempercayai ku Maka tanyakanlah kepada para sahabat nabi Jabir bin Abdullah al-Amsari Abu Said al-Khudri Sahal bin Sa'ad Zaid bin Arkom Dan Anas bin Malik Yang kesemuanya akan memberitahu kalian Bahwa mereka pun mendengar Apa yang nabi sampaikan mengenai kedudukan saudaraku dan aku Tidakkah ini semua cukup menghalangi kalian Untuk menumpahkan darahku Kata-kata yang begitu eloknya ini direkam oleh sejumlah kitab Dari para ulama ahli sunawal jamaah Seperti misalnya Tari Atobari di jilid kelima halaman 425 Dan Ibnu Kasir dalam kitabnya Al-Bidayah Wani Hayah Jilid ke-8 halaman 193 Namun sayangnya Mereka yang telah terkunci hatinya Tidak akan tersadar dengan pidato tersebut Pasukan yang mengepung atas perintah Ubaidillah bin Ziyad itu Memaksa lelaki yang bernama Saidina Hussein bin Ali bin Abi Talib Untuk mengakui kekuasaan Khalifah Yazid bin Muawiyah Tidakkah ini menjadi pelajaran bagi kita semua Bapak dan Ibu sekalian Bahwa pertarungan di masa khilafah dulu itu Sampai mengorbankan nyawa seorang cucu Nabi S.A.W Apa masih mau dibilang khilafah itu satu-satunya solusi umat Simak pula bagaimana Ibnu Kasir dalam Al-Bidayah Wani Hayah Bercerita tentang Saidina Hussein yang terbunuh di Karbala pada 10 Muharram Atau yang kita kenal dengan Hari Ashura Begini penuturan Ibnu Kasir Pasukan memukul kepala Hussein dengan pedang hingga berdarah Hussein membalut luka di kepalanya dengan merobek kain jubahnya Dan dengan cepat Balutan kain itu terlihat penuh dengan darah Hussein Somir bin Zil Jauzan memerintahkan pasukannya menyerbu Hussein Mereka menyerang dari segala penjuru Ibnu Kasir melanjutkan tulisannya Yang membunuh Hussein dengan tombak adalah Sinan bin Anas bin Amr Nahor Dan kemudian dia menggorok leher Hussein Dan menyerahkan kepala Hussein kepada Khawali bin Yazid Kitab Al-Bidayah Wani Hayah, Jid 8, Alaman 204 Anas melaporkan bahwa ketika kepala Hussein yang dipenggal itu dibawa ke Ubadila bin Ziyad Yang kemudian memainkan ujung tongkatnya menyentuh mulut dan hidung Hussein Anas berkata Demi Allah, sungguh aku pernah melihat Rasulullah mencium tempat engkau Memainkan tongkatmu ke wajah Hussein ini Ibnu Kasir mencatat 72 orang pengikut Saidina Hussein yang terbunuh hari Imam Suyuti dalam tarikh Al-Khulafah mencatat 4.000 pasukan yang mengepung Saidina Hussein dan keluarganya Di bawah kendali Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas Pada hari terbunuhnya Saidina Hussein Imam Suyuti dalam tarikh Al-Khulafah mengatakan Dunia seakan berhenti selama 7 hari Mentari merapat laksana kain yang menguning Terjadi gerhana mahatahari di hari itu Langit pun terlihat memerah selama 6 bulan Imam Suyuti juga mengutip dari Imam At-Tirmizi yang meriwayatkan kisah dari Salma Yang menemui Umu Salamah Istri Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih hidup Umu Salamah wafat pada tahun 64 Hijriah Sementara Saidina Hussein terbunuh tahun 61 Hijriah Salma bertanya Mengapa engkau menais? Umu Salamah menjawab Semalam saya bermimpi melihat Rasulullah Yang kepala dan janggut beliau terlihat berdebu Saya tanya Mengapa engkau wahai Rasul? Rasulullah menjawab Saya baru saja menyaksikan pembunuhan Hussein Begitulah dahsyatnya Pertarungan kekuasaan di masa khilafah dulu Mereka tidak segan membunuh cucu Nabi Demi kursi khilafah Apa mereka sangka Rasulullah tidak akan tahu periswa ini? Lantas apakah mereka yang telah membunuh Saidina Hussein Kalau masih berharap mendapat syafaat datuknya? Rasulullah SAW Dalam kisah yang memilukan ini Sungguh ada pelajaran untuk kita semua Lahumul Fatiha Mereka yang terlibat dalam pembunuhan Saidina Hussein Dan bagaimana nasib mereka setelah periswa itu Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas Dia adalah anak dari sahabat Nabi Sa'ad bin Abi Waqas Dimana saat ini termasuk 10 sahabat Nabi yang telah dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad Ironisnya ketika anaknya kelak justru terlibat dalam pembunuhan cucu Nabi Kemudian Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas dipenggal kepalanya oleh Abu Amar Kaisan Atas perintah Mokhtar bin Sa'ad bin Sa'ad bin Abi Waqas Yang seperti tadi telah saya ceritakan Nasibnya ternyata juga dipenggal kepalanya oleh pasukan Mokhtar beberapa waktu setelah itu Anehnya dalam riwayat dikatakan potongan kepalanya dilatangi ular Yang kemudian tinggal di dalamnya ular itu beberapa saat lalu keluar lagi Samir bin Ziljahusan Dialah pemimpin sayap kiri pasukan yang menyerang Serena Hussein Sebelumnya dia adalah sahabat dari Imam Ali bin Abi Talib Namun di masa dinasi Umayyah malah berbalik membenci keluarga Ali Pasukannya yang memenggal kepala Hussein Dan bagaimana nasibnya? Ternyata nasib dia 5 tahun setelah itu juga dipenggal kepalanya oleh pasukan Mokhtar Sakhovi Kepalanya dikirim ke Muhammad bin Hanafiah Sementara tubuhnya dibiarkan dimakan anjing Sinan bin Anas adalah orang yang membunuh Senyus Hussein Setelah wafatnya Khalifah Yazid Sinan ketakutan dan menjemunyikan diri Karena orang-orang mengetahui Dialah yang membunuh Senyus Hussein Ada kabar dia wafat dibunuh Pasukan Mukhtar Sakhofi Ada yang bilang dia wafat pada masa Gubernur Hajjah di Kufah Hurmala bin Qahil al-Asadi Membunuh Ali Azgar Anak Senyus Hussein yang baru berusia 6 bulan Berarti cicitnya Nabi Muhammad Senyus Hussein meminta air untuk bayinya yang kehausan Namun Hurmala melepas anak panah bermata 3 Ke leher sang bayi cicit Nabi Muhammad Hurmala belakangan mati di eksekusi Pasukan Mukhtar 5 tahun setelah itu Khali bin Yazid Yang membawa potongan kepala Senyus Hussein ke Kufah Untuk Ubaidullah bin Ziyad Dia menyembunyikan kepala Senyus Hussein di kompor rumahnya Nasibnya berakhir tragis Dia dibunuh di depan rumahnya Dan dibakar oleh Pasukan Mukhtar Takhofi Begitulah yang terjadi terhadap 6 tokoh utama Dalam persil pembunuhan Senyus Hussein di Karbala Pada 10 Muharram Semoga Allah memberikan balasan yang setimpal Atas kelakuan kebiadapan dan kekejian mereka Yang telah mereka lakukan terhadap keluarga Nabi Muhammad S.A.W Demikian kisah yang bisa saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih